Siapa yang gak tau sama idol K-pop yang lagi tenor satu ini? Dita Karang! Namanya akhir-akhir ini menjadi pencarian teratas di berbagai platform sosial media. Dita merupakan gadis berdarah asli Indonesia yang menjadi K-pop idol. Wow, sebenernya siapa sih sosok Dita ini sehingga dia bisa menjadi seorang K-pop idol? Timah terus videonya ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan. Dita Karang, orang berdarah asli Indonesia pertama yang jadi K-pop idol. Sebenernya, selain Dita yang datang dari Indonesia, mantan member boy band I4U, Laudy juga berasal dari Indonesia. Tapi meskipun lahir dan menetap di Yogyakarta, Laudy merupakan pria berdarah Korea China dengan nama lahir Edward Wan. Ada pula grup Z-Girls yang memiliki anggota berasal dari Indonesia bernama Fanya yang berteman dengan Dita juga. Oke, kalau gitu langsung aja minku mau share fakta-fakta tentang Dita ini ya. Yang pertama, nama asli. Wanita yang kini terkenal dengan sebutan Dita Karang ini memiliki nama asli yaitu Puspa Aditya Karang. Puspa diambil dari nama ibunya, sedangkan Karang merupakan nama dari ayahnya. Yang kedua, menimba ilmu di negeri Paman Sem. Sebelum debut menjadi anggota Secret Number, Dita menjalani masa perlatihan atau trainee di Born Star Training Center di New York, Amerika Serikat. Dita pun merupakan lulusan UMDA College and Conservatory of the Performing Arts. Hal ini tidak terlepas dari dukungan orang tua di awal untuk mewujudkan mimpi anaknya. Apa yang orang tuanya siapkan tidak berakhir dengan sia-sia dan membuat Dita bisa debut menjadi salah satu hip-hop idol. Tapi, Dita mengaku, walaupun orang tuanya bisa dibilang cukup berada, ia tetap berjuang untuk mendapatkan beasiswa di sana. Satu hal yang bisa kita pelajari di sini adalah, merencanakan pendidikan untuk anak merupakan hal yang sangat penting. Gak mungkin dong orang tua Dita mempersiapkan itu semua secara tiba-tiba, bukan? Nah, buat sobat finansialku yang mau menggapai cita-cita atau mau mewujudkan mimpi anaknya, jangan lupa, rencanakan dana pendidikan anak dari sekarang. Yang ketiga, berasal dari Yogyakarta, berdaerah Bali. Dita Karang, lahir pada 25 Desember 1996. Dita diketahui berasal dari Yogyakarta dan berdarah Bali. Diketahui, ayah Dita Karang bernama Chandra Karang, seorang pengusaha asal Bali. Sedangkan ibunya bernama Megapus Pita Arifin, seorang pengusaha asal Yogyakarta keturunan Tionghoa. Salah satu bisnis orang tua Dita adalah pabrik Tegel Kunci, yang berada di kawasan jetis kota Yogyakarta. Dita sendiri adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Kakaknya bernama Puspa Kirana Karang. Kirana tampak disibukan dengan usaha Tegel Kunci keluarganya. Yang keempat, hobi dance sejak kecil. Saat berada di Secret Number, Dita mendapatkan posisi sebagai main dancer, yaitu anggota dalam girl band yang mengambil peran utama saat para anggota melakukan dance. Nggak heran, penampilan dance Dita memukau DMV perdana Secret Number, yang berjudul Who Dis? Di balik kemampuan menarinya yang sampai diberi posisi sebagai main dancer, Dita udah suka menari dari kecil. Dita tercatat pernah menimba ilmu menarinya di Mila Art Dance School, salah satu sekolah menari di Yogyakarta. Setelah meneruskan sekolah di New York, dirinya pun bergabung dengan I Love Dance NYC, sebuah dance studio di Amerika. Dita pun pernah tergabung dalam One Million Dance Studio sebelum tergabung dalam Fine Entertainment. One Million Dance Studio merupakan salah satu komunitas dancer bergensi di Gangnam Seoul, Korea Selatan. Kanal Youtubenya diikuti oleh 20, juta orang dari berbagai macam negara. Wow! Yang kelima, ditolak jadi member JKT48. Ternyata, Dita dulu sempat mengikuti audisi JKT48, tapi sayangnya, ia gagal saat audisi. Hal ini terungkap dalam sebuah video yang beredar di Twitter. Video yang diunggah oleh akun Merah Lembut ini merupakan potongan video rerun Live GD Park, salah satu member Secret Number, yang dalam video tersebut ada Dita bersamanya. Sebagai orang Indonesia, kita patut berbangga atas langkah Dita masuk dunia K-pop yang akan mengharumkan nama Indonesia di dunia mancanegara. Semoga sukses selalu ya! Oke des, ditolak aja video dari aku. Semoga bermanfaat. See you at the next video. Bye-bye!